Dan Saudara Majelis Hakim juga mencecar saksi Susi soal kronologi saat Putri Candrawati dikatakan tergeletak di depan kamar mandi saat di rumah Magelang. Hakim menyebut cerita Susi tidak masuk akal. Tanggal 7 Juli. Ibu, diatur supaya tidak ketahuan bohongnya, diatur, ngomong yang baik. Ibu jatuh di kamar mandi depan kamar mandi. Saudara Putri jatuh di kamar mandi, di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2. Bagaimana dia jatuh? Saya tidak tahu, soalnya saya disuruh Omkot untuk ngecek Ibu ke atas. Saya nemuin Ibu, udah keadaan kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi jam berapa tepatnya? Jamnya saya tidak tahu, soalnya malam. Pagi, siang, sore, malam? Malam. Habis maghrib atau sebelum isa? Habis maghrib. Habis maghrib. Saudara Putri jatuh. Siap, mulia. Tereak? Kok teriak tidak, soalnya saya pas naik ke atas Ibu udah keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi, yang merintahkan saudara kesana siapa? Omkuat. Awalnya saudara ada di mana? Saya di dapur samping, mau masuk ke dalam dapur tengah, terus Omkuat nyuruh saya dengan buru-buru untuk naik ke atas lantai 2 untuk mengecek ke dalam Ibu. Apakah saudara kuat? Kenapa tiba-tiba nyuruh saudara? Apakah saudara kuat sudah melihat Putri jatuh? Saya tidak tahu. Tahu dari mana kok tiba-tiba dia langsung perintahkan saudara untuk naik ke atas dan saudara melihat saudara Putri jatuh? Saya tidak tahu tapi saya disuruh Omkuat untuk, Bi, Bi Susi itu apa, cek ibu ke atas gitu. Saya kebur-buru naik terus menemukan ibu kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya, kaki dingin, badan dingin. Iya, pertanyaan saya. Kan saudara yang merintahkan kan adalah saudara kuat? Siapa? Nah, tahu dari mana kuat? Apakah saudara Putri berteriak dulu, eh kuat tolong saya atau eh siapa? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu tapi tiba-tiba saudara langsung disuruh saudara kuat untuk naik ke atas. Siap mulia. Dan saudara katanya dingin semuanya, emang saudara megangin? Megang tangannya ibu sama kakinya ibu sambil meluk ibu. Setelah ibu dalam keadaan tergeletak, saya panik dan nangis. Oke. Besar mana tubuh saudara Putri dengan tubuh saudara besar mana? Ibu. Besar tubuhnya Putri. Tadi saudara bilang tergeletak di depan kamar mandi. Siap mulia. Saudara pegang, saudara peluk. Terus apa yang saudara lakukan? Saya teriak minta tolong sama omnya. Om tolong om, om gitu. Terus apa? Ibu udah mulai mendengar saya teriak-teriak. Ibu berkata, jangan om Joshua gitu. Tapi pas saya manggil itu, yaudah saya manggil om kuat. Om kuat, om kuat, tolongin ibu, tolongin ibu. Baru om kuat naik ke atas. Saya belum nanya Joshua loh. Kok saudara tiba-tiba langsung ngomong Joshua? Saya lagi... Dan saudara teriak. Siap. Terus? Teriak-teriak, terus om kuat naik ke atas untuk nemuin saya sama ibu. Terus om kuat nanya, Bi kenapa ibu gini? Saya gak tahu om, udah kayak gini gitu. Terus? Ya habis itu om Joshua mau naik ke lantai dua, tapi dihalau sama om kuat. Dihalau? Bagaimana cara menghalaunya? Om kuat sambil ngomong, om diapain ibu gitu. Tapi om kuat, om Joshua ngomong, saya gak ngapain-ngapain ibu. Saya mau ngomong yang sebenarnya bukan begini kejadiannya gitu. Kalau saya pendengaran saya kayak gitu. Tapi saya kan di lantai dua di depan kamar mandi masih sama ibu. Terus? Habis itu saya ngomong om kuat, udah om jangan ini ribut, tolongin ibu dulu. Terus sama-sama om kuat, membantu ibu untuk memapah ke dalam kamar ibu. Saya mau nanya sama saudara. Masuk akal gak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara putri tergeletak. Saudara minta tolong. Dijawab sama saudara-saudara bercerita tadi, saudara kuat dengan saudara Joshua berantem, jangan kau naik. Masuk akal gak? Saya tolong untuk minta tolong sama om, om tolong om dari atas, datanglah si kuat. Ketika saudara minta tolong, kan berharap siapa saja yang mendengar suara saudara naik untuk membantu. Siap, mulia. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa di bawah saudara Rigi menghalangi saudara Joshua tahu dari mana? Om kuat naik ke lantai dua. Terus? Habis itu om kuat lihat Joshua mungkin di bawah, mau naik ke atas. Kok mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini, gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kan ketika tadi saya tanya, ketika saudara menemukan saudara putri tergeletak, saudara berharap, saudara berteriak berharap siapapun yang mendengar membantu, tujuan yang membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur bukan, untuk memapah saudara putri. Tapi saudara malah bercerita, saudara kuat berantem dengan Joshua. Kan lucu, gak masuk di akal cerita gitu. Orang lagi tergeletak kok, malah cerita soal berantem. Makanya kalau cerita itu pelan-pelan. Jadi saudara kuat, menurut cerita saudara itu kan datang tapi tidak membantu, tapi malah berantem sama Joshua. Kan begitu. Masuk akal gak? Sementara saudara mengatakan, oh tubuhnya saudara putri panas dingin, eh apa, dingin semua, saya raba, saya peluk. Kan begitu. Kok tiba-tiba saudara teriak minta tolong, ada yang mau nolong, malah berantem di bawah. Gak masuk akal itu cerita. Paham? Paham gak? Siap mulia. Paham.